Halo para penonton setia, jumpa lagi bersama kami, yang akan memberikan kabar terbaru, terupdate, dan terkeren tentang Ayu Ting Ting dan Boy William. Yuk simak terus videonya sampai selesai. Namun sebelumnya, untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, mari kita bangun channel ini bersama-sama dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya. Agar kalian selalu mendapat update terbaru tentang kehidupan Ayu Ting Ting dan Boy William, serta seputar dunia selebriti di tanah air ini. Penyanyi dandut cantik Ayu Ting Ting berikan klarifikasi saat ditemui di acara konferensi Persekuningan, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 8 November tahun 2022. Ayu Ting Ting klarifikasi soal nomor Victor yang diblokir kemarin. Kehidupan asmara Ayu Ting Ting memang kerap menyita perhatian publik. Belum lama ini, pelantun Sambalado itu ramai dijodoh-jodohkan dengan presenter sekaligus YouTuber Boy William. Di sisi yang lain, Victor Agustino tak mau kalah saing dari Boy William, Victor Agustino ungkap ingin jadi pundak bagi Ayu Ting Ting. Victor Agustino rupanya serius tentang ucapannya, yang menaruh hati kepada pedandut Ayu Ting Ting. Victor bahkan sudah menyatakan rasa cintanya kepada Ayu Ting Ting. Sayangnya, Ayu Ting Ting tidak tertarik dengan Victor dan menolak untuk menjalin hubungan asmara. Victor Agustino pun sempat mempublikasikan tangkapan layar percakapan WhatsApp saat Ayu Ting Ting menolak cintanya. Dalam tangkapan layar itu, Ayu Ting Ting meminta maaf karena tidak bisa menerima cinta Victor Agustino. Maaf ya, jangan terlalu berharap sama Ayu ya, Ayu lagi ngak mikirin ke arah sana, Ayu ngak enak sama Aa Boy, bunyi pesan Ayu Ting Ting. Victor Agustino pun meminta maaf kepada sang pedandut asal Depok karena mengumbar percakapan itu di ranah publik. Pokoknya kita berteman. Maaf ya, Ayu, kata Victor Agustino. Victor Agustino pun mengungkapkan alasannya menunjukkan percakapan itu. Victor awalnya menganggap bahwa hal itu hanyalah sebatas buyonan. Gue pikir bercanda. Gue lihatin WhatsApp itu, maksud gue, gue berasa di rumahnya Irfan Hakim waktu itu. Sama teman-teman waktu itu, ungkapnya. Victor Agustino pun tidak menyangka, bahwa tindakannya itu menyurut amarah Ayu Ting Ting hingga memblokir nomornya. Jadi mohon maaf kalau tersinggung. Karena hal-hal yang bersifat privat kok dilihatin, ucapnya. Victor pun merasa menyesal, dan meminta Ayu Ting Ting untuk membuka blokir agar bisa berkomunikasi dan meminta maaf. Ayu jangan di blok lagi dong nomornya, imbuhnya. Kehidupan asmara Ayu Ting Ting memang kerap menyita perhatian publik. Belum lama ini pelantun Sambalado itu ramai dijodoh-jodohkan dengan presenter sekaligus YouTuber Boy William. Bahkan, Boy William mengungkapkan perasaan cintanya ke Ayu Ting Ting, seolah dirinya menunjukkan tak menutup kemungkinan, dirinya akan melabuhkan hatinya kepada pedandut kelahiran 1992 itu. Boy William mengungkapkan kalau Ayu Ting Ting adalah seorang teman yang baik bagi dirinya. Di lain hal, Victor Agustino sebelumnya juga sempat memutarakan perasaannya terhadap putri ayah Rosak tersebut. Victor makin mengakui bahwa dirinya menaruh hati kepada Ayu Ting Ting. Tak main-main, Victor Agustino ingin menjadi pundak bagi Ayu untuk bersandar dikala sedih dan lelah. Jujur saja, gue pengen menjadi pundak buat dia benaran. Ingin juga menjadi tempat dia cerita, ungkap Victor Agustino saat menjadi bintang tamu di acara Brownies beberapa waktu yang lalu. Victor Agustino mengungkapkan bahwa, Ayu Ting Ting merupakan kriteria wanita yang diinginkannya untuk menjadi pendamping hidupnya. Ia juga merasa salut dengan cara Ayu membesarkan anak seorang diri tanpa pendamping. Menurut aku menyenangkan orangnya. Di luar orang yang lihat dia tampilan seperti itu, hatinya baik. Pribadi yang menyenangkan. Aku simpati dengan perjuangan membesarkan anak seorang diri, ungkap Victor Agustino. Hanya saja, sampai saat ini, Ayu Ting Ting hanya menganggap Victor sebagai teman saja. Dan lebih memilih untuk dekat dengan Boy William. Berita berikutnya. Momen kebersamaan yang diunggah oleh Ayu Ting Ting bersama Boy William, Akhir-akhir ini membuat publik semakin yakin bahwa keduanya sedang menjalani hubungan asmara. Postingan di akun Ayu Ting Ting bersama Boy dengan caption I love Ayu Ting Ting pada minggu, tanggal 7 November tahun 2022 juga menguatkan dugaan hubungan asmara ini. Bahkan beredar video Ayu Ting Ting dan Boy yang hadir di sebuah acara kemarin. Namun, momen yang berbahagia ini malah menjawab rasa penasaran publik, terkait hubungan antara Ayu dan Boy. Pasalnya, di momen tersebut, tampak Boy William memeluk Ayu dengan sangat mesra. Melalui video yang diunggah ulang oleh akun Instagram at Rumpi Gossip, pada Senin tanggal 7 November tahun 2022. Terlihat bahwa Boy datang ditemani oleh Ayu Ting Ting dengan pakaian serba putih kebiru-biruan di acara tersebut. Tak hanya dipeluk saja, Boy William juga mencium Ayu di bagian kepala. Hal ini membuat publik heboh dengan kedekatan mereka. Ternyata, dugaan bahwa ada kedekatan spesial di antara mereka terbukti melalui video tersebut. Namun sampai saat ini, Ayu maupun Boy belum mengumumkan, apakah mereka berdua resmi berpacaran atau hanya dekat saja. Bahkan pembicaraan terkait jenjang pernikahan pun tampaknya tak terlihat lantaran hubungan keduanya masih baru saja dijalanin. Netizen yang baper melihat kedekatan mereka berdua, akhirnya merestui hubungan yang diduga sudah go public ini. Banyak yang mendoakan hubungan ini agar langgeng dan bisa berlanjut hingga ke jenjang pernikahan. Masih penasaran dengan berita selanjutnya? Ikuti terus channel ini yang akan memberikan update terbaru tentang dunia selebriti. Serta jangan lupa tinggalkan komentar positifnya, agar kalian selalu ikut mendukung untuk update video terbaru berikutnya dari kami. Terima kasih telah menonton!